Sementara itu, Pemirsa Festival Sandek sebagai agenda rutin yang diadakan di Sulawesi Barat menjadi berkah bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah khususnya di Mamucu, Sulawesi Barat. Para pelaku UMKM mengaku merauk untung dari penjualan makanan dan produk lokal sepanjang pelaksanaan Festival Sandek 2022. Festival Sandek 2022 menjadi berkah bagi para pelaku UMKM khususnya di Mamucu, Sulawesi Barat. Wilayah pantai Jalan Arteri Mamucu yang dibanciri warga untuk melihat langsung ajang Sandek Kres menjadi peluang para pelaku UMKM menggelar beragam jajanan makanan dan minuman serta produk olahan lainnya yang semuanya adalah produk lokal Sulawesi Barat. Hal tersebut diakui para pelaku UMKM yang menggelar jajanan di tempat ini. Salah seorang pelaku UMKM Herawati ditemui di tempat gelaran Sandek Kres di Mamucu mengaku sangat terbantu dengan adanya Festival Sandek Kres tahun ini. Menurutnya, event tahun ini menjadi berkah bagi pelaku UMKM memperkenalkan produk sekaligus mendapatkan keuntungan penjualan mengingat animo masyarakat yang tinggi terhadap pelaksanaan Festival Sandek Kres 2022. Apalagi panitia juga menyediakan tempat khusus bagi para pelaku UMKM menggelar dagangan di tempat ini. Hal ini menurutnya bentuk perhatian dari pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya dalam memajukan UMKM di Sulawesi Barat terkhususnya di kota Mamucu. Apresiasi sekali terutama kepada rumah kreatif ya kemudian bekerjasama juga dengan dinas terkait memberikan kita para pelaku UMKM ini kesempatan untuk memperkenalkan produk kami bukan hanya sekedar mencari ini kan ya reseki tapi lebih kepada promo apalagi di ini kan ada event Sandek ya ini benar-benar memberikan peluang buat kami para pelaku UMKM untuk lebih memperkenalkan hal-hal apa segala hal-hal yang menjadi produk kami baik itu makanan, minuman atau apapun itu apalagi kalau yang berhubungan dengan kuliner-kuliner tradisional Mahmud salah seorang pendiru Sulawesi Barat Digital yang juga kepala seksi perdagangan di seperindak Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Rusdin ditemui di tempat yang sama mengungkapkan festival Sandekres menjadi peluang UMKM selain event ini menjadi hiburan bagi masyarakat pengembangan UMKM diperlukan agar para pelaku UMKM bisa terus tumbuh dan bangkit pasca pandemi yang sempat memporak-porandakan ekonomi di daerah ini khususnya UMKM pihaknya juga mempersiapkan UMKM Sulawesi Barat untuk dapat berpartisipasi di Sandeks Expo yang akan dilaksanakan di Kalimantan Timur sebagai bagian mendukung misi IKN Nusantara di Sulawesi Barat ini permasalahannya adalah kurangnya event-event bisnis nah, Alhamdulillah dengan PJ Gubernur sekarang ini memberi ruang yang besar untuk UMKM kita untuk menampilkan di setiap event-event pemerintah itu untuk UMKM hadir ini menjadi sebuah angin segar bagi pelaku usaha agar ke depan mereka mampu berkompetisi di kancah yang lebih besar baik itu skala global kami ini saat ini juga UMKM kami seleksi untuk di tingkat nasional sampai internasional untuk ekspor dan saat ini juga baru juga ada yang marketnya sudah besar sampai Indomaret dan sebagainya karena butuhi saat ini memang Sulawesi Barat butuh event-event bisnis karena sebuah ekonomi itu sebuah daerah dan nggak besar kalau event-event bisnisnya banyak bahkan kalau bisa setiap saat ada event Rusdin menambahkan Provinsi Sulawesi Barat memiliki kekayaan alam yang sangat besar dan potensial dalam pengolahan produk-produk UMKM peran pemerintah dibutuhkan dalam regulasi pemasaran dan penyebaran produk asli Sulawesi Barat dikenal luas di Indonesia salah satunya memanfaatkan event festival Sandek agar para pelaku UMKM di daerah ini dapat memperkenalkan produk branding asli Sulawesi Barat sekaligus peluang yang menguntungkan bagi para pelaku UMKM Resaldi Savitri Muhammad Iqbal melaporkan